Kuasa hukum dari pelapor Farid Firman Syah buka suara terkait kabar bahwa sertifikat tanah tersebut dibeli dari almarhum Bahirman Syah dengan tahun yang berbeda dan minta diulang uji laboratorium forensik 9 tanda tangan yang diajukan pelapor karena oknu penyidik terdahulu terbukti pada sidang kode etik menyalahi aturan terkait pembanding tanda tangan yang diajukan Kuasa hukum Yogi Syah Putra mengatakan pihaknya ingin menjawab kabar dari pelapor bahwa dibeli dari Bahirman Syah bahwa jual belisah tidak melibatkan istri Bahirman Syah pada tahun 1987 padahal Bahirman Syah sudah mengalihkan hak tanahnya kepada istrinya Zuliana menurutnya itu dibuktikan dengan surat kematian di tahun 1998 bahwa Bahirman Syah meninggal di umur 46 tahun namun tidak masuk akal pada tahun 1991 atau 1992 ia menjual tanah dengan umur 50 tahun selain itu fakta kita hadirkan bahwa menyatakan ada kejanggalan hingga pihak kami menang pera peradilan Yogi menjelaskan dalam uji lab forensik di Palembang itu bisa diragukan karena penyidik yang membawa kasus ini pada 2019 lalu terbukti bersalah dengan sidang kode etik penyidik awal memiliki kesalahan dalam lab forensik ditemukan oleh pera peradilan dari sembilan surat pembanding yang kami bawa itu hanya dua yang dipakai lalu dua itu juga belum bisa kami pastikan bahwa salah satu dari sembilan surat itu yang kami duga dipalsukan bukan hanya itu saja kita permasalahkan ini dalam fakta persidangan seharusnya perintah hakim menjalankan penyelidikan pemeriksaan ulang tapi tidak dilakukan melainkan hanya diperiksa tiga ahli yaitu pidana, forensik, dan perdata jadi gimana G, apa yang pengen kita sampaikan? ya yang pertama kami ingin menanggapi berita yang sudah beredar bahwa statement dari Kasudit itu menyatakan ini belum di SP3K kami menangkap ini dengan baik bahwa artinya perkara ini masih berjalan kemudian yang ketua, kedua pertimbangan-pertimbangan yang kemudian menjadi penyebab ini harus di SP3K nah dalam pera peradilan yang sebelumnya kita menangkan itu kami menghadirkan ahli yang ahli itu menjelaskan ada yudis prudensi dalam pasal 263 yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan surat palsu itu tidak hanya tanda tangan tapi isi konten secara menyeluruhan nanti ini saya sambung untuk menjadi bukti bahwa ada konten di dalam surat tersebut yang membuktikan bahwa ini surat palsu tidak hanya tanda tangan nah itu dibuktikan dengan surat kematian yang kami bawa bahwa di dalam surat kematian ini di tahun 98 Pak Behermansah selaku pemilik tanah awal ini meninggal di umur 46 tahun jadi tidak masuk akal kalau di tahun 90, 91 atau 92 umurnya sudah 50 tahunan ini tidak masuk akal karena meninggal di tahun 98 saja sudah 46 tahun umurnya kemudian yang kedua pertimbangan pra-peradilan fakta-fakta yang kita hadirkan yang terungklat dalam pra-peradilan menyatakan bahwa di dalam pra-peradilan tersebut ada kejanggalan-kejanggalan yang sehingga hakim pra-peradilan itu memutuskan bahwa pihak kami yang menang pertama kejanggalannya adalah dalam uji lab forensik yang dilakukan di Palembang itu terindikasi bisa kami ragukan kenapa? karena pertama penyidik yang kemudian membawa kasus ini di awal tahun 2019 yang hari ini sudah dikode etikan dia terbukti bersalah pada saat sidang kode etik kami tidak ingin menyampaikan apa kesalahannya tapi bahwa penyidik awal itu mempunyai kesalahan dalam proses penyidikan ini terutama dalam uji lab forensik kemudian di uji lab forensik yang ditemukan dalam fakta persidangan pra-peradilan dari sembilan data yang kita bawa sembilan surat pembanding hanya dua yang dipakai untuk menjadi pembanding dan dua itu juga belum kita bisa pastikan bahwa sembilan surat kami yang kami bawa diantaranya itu dibuat atau untuk pembanding surat yang mereka palsukan yang kami duga mereka palsukan kemudian seharusnya ketika itu menjadi pertimbangan hakim pra-peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tersebut penyidik seharusnya melakukan pemeriksaan kembali lab forensiknya karena bisa kita ragukan ini kita ragukan apa yang saya sebutkan tadi yang kita ragukan kok dari sembilan surat pembanding hanya dua yang dibandingkan sedangkan dalam sembilan surat yang kita ajukan kedudukan semuanya sama jadi tidak bisa dari sembilan itu diwakilkan surat satu diambil dari sembilan itu sembilan-sembilannya punya tanda tangan nah ini yang kita permasalahkan kalau ini jadi permasalahan dalam fakta-fakta dalam persidangan seharusnya dalam perintah hakim pra-peradilan untuk menjalankan kembali proses penyidikan penyidik melakukan pemeriksaan ulang lab forensik tapi tidak dilakukan kami bisa memastikan dalam koordinasi-koordinasi dengan penyidik ini tidak dilakukan uji lab forensik ulang hanya saja ini di periksa ahli-ahli tiga ahli ahli pidana ahli perdata ahli forensik tapi tidak melakukan pemeriksaan ulang forensiknya dari Bandar Lampung Agung Ilah Sulesaburai TV melaporkan